selamat menikmati sekolahnya dan bagaimana cara sekolah dan dimana tempatnya oke simak terus video saya sampai habis kawan jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena dukungan anda sangat berarti bagi saya oke langkah pertama sebelum anda sekolah pelayaran anda harus mempunyai tujuan kawan jangan cuma ikut-ikutan jadi anda harus punya tujuan nanti kita harus berbanyak kawan bertanya-tanya oke langsung saja langsung saja ke topik jadi anda ketika anda ingin sekolah jadi anda harus mengetahui tempatnya terlebih dahulu jadi jika anda ingin sekolah pelayaran ini ada macam-macam tempat dan ada beberapa tempat di kota-kota besar untuk sekolah pelayaran contohnya di Surabaya, di Semarang, di Sulawesi, di Jakarta bahkan di Jakarta saja ada dua guys satunya ada di Tanggerang entah itu masuk Tanggerangnya atau masih masuk Jakartanya yang penting yang saya tahu ada tiga semua satu Tanggerang, duanya Jakarta semua ini oke, kalau anda sudah tahu tempatnya dan anda harus tahu bagaimana cara sekolahnya dan bagaimana anda akan sekolah oke, sebelum anda ke pelayaran atau sebelum anda sekolah jadi anda harus tahu nanti anda akan sekolah mau ngambil jurusan mana nah, ketika anda mau sekolah kuliah atau sekuliah-sekuliah kuliah kan anda harus tahu jurusan oh, saya mau ke jurusan pertanian oh, saya mau ke jurusan komputer nah, seperti itu juga di pelayaran di pelayaran ada dua macam yaitu sekolah pelayaran jurusan dek dan jurusan mesin sebelum anda sekolah anda harus memilih salah satunya kawan anda harus memilih dek atau mesin sekolah dek sekolah pelayaran dek yaitu dek kerjanya kalau dek itu kerjanya ya kerja di dek apa-apa di dek itu dikerjakan seperti perawatan kapal kecat nyiping kalau perwira ya membawa kapal bikin bikin peta bikin alur ya seperti itulah kalau di engine kalau yang kedua yaitu engine yaitu kerjanya di mesin kawan hidupin mesin overhaul perbaikan mesin dan lain-lain jadi anda harus memilih antara dua ini sebelum anda sekolah anda harus memilih antara dua ini guys jadi antara dek sama engine anda putuskan terlebih dahulu milih yang mana setelah anda putuskan seandainya anda milih dek anda milih dek nah anda milih dek nah ketika anda sudah pilih salah satunya anda mau sekolah anda harus pilih juga pilih dulu anda mau sekolah sekolah bagian mana mau akademi apa dari umum kalau sekolah umum itu cuma ngambil sertifikat sertifikat saja guys ya itu akan memakan waktu tidak lama paling minggu-minggu bahkan cuma berbulan-bulan kalau ngambil akademi yaitu anda harus sekolah seperti anda seperti anda kuliah di kuliah-kuliah pertanian dan kuliah-kuliah lain seperti itu selama 3 tahun atau 4 tahunan baru anda selesai kalau saya sendiri guys kita kalau saya sendiri dari umum karena saya tidak suka berlama-lama saya hobinya bekerja saya ingin bekerja jadi saya pengen cepat-cepat jadi saya dari umum oke saya akan bahas dulu antara dua dua hal ini antara umum dan akademi antara umum jika anda mau sekolah umum jadi anda harus mengambil sertifikat-sertifikat yang diwajibkan untuk perusahaan yang diperbolehkan untuk bekerja dan diakui oleh nasional sertifikat-sertifikat pelaut untuk yang umum yang umum dia harus mengambil sertifikat-sertifikat seperti BST HRB IFS SAT SDSD MEVA BOCT Rating ABLE CCM oke untuk yang umum mengambil sertifikat itu anda sudah bisa belayar oh iya jangan lupa buku pelaut buku pelaut juga tanpa buku pelaut anda tidak bisa belayar kawan jadi kalau anda ingin mencari kerja anda harus melengkapi sertifikat-sertifikat tersebut kalau anda punya sertifikat lengkap jadi mencari kerja itu pun gampang mencari job atau lawangan untuk kita kerja itu gampang tapi kalau sertifikat tidak lengkap itu tergantung perusahaan guys tergantung perusahaan perusahaan mau mengambil sertifikat-sertifikat yang mana itu tergantung perusahaan ada juga kalau perusahaan-perusahaan kapalikan dia cuma membutuhkan BST sama buku pelaut sama paspor itu saja kalau itu di daerah luar kalau di daerah kalau di daerah negara kita atau di lokal ya itu cuma butuh BST sama buku pelaut saja sudah bisa berlayar cuman gaji standar kalau anda ingin bekerja di kapal-kapal lain seperti kapal kargo kapal tanker dan kapal yang lain anda harus punya sertifikat-sertifikat lengkap jadi kalau anda punya sertifikat lengkap jadi anda aman jadi mau cari kerja pun agak nyaman yang kedua yaitu akademi dari akademi apa yang dimaksud akademi tadi kan saya sederhana terangkan yaitu akademi adalah orang yang kuliah seperti kuliah sekolah seperti kuliah selama 3-4 tahunan yaitu ketika dia lulus nanti dia akan mendapatkan ijasa tinggi yaitu ijasa 3 ANT3 atau ATT3 oke kalau anda bertanya ANT3 bang apa itu langsung gaji besar atau langsung jadi perwira no kawan no no tidak kawan anda lulus ANT3 dari akademi anda tidak bisa langsung mendapatkan gaji besar ataupun langsung jadi perwira karena itu butuh proses anda harus ngarit dulu anda harus cari pengalaman dulu kalau di Singapura anda harus ambil modul dulu updating dulu ijasanya nanti setelah di updating baru anda mengambil modul atau yang lainnya untuk jadi perwira tentu di lokal mungkin bisa tapi anda harus mencari pengalaman dulu jadi lulusan akademi langsung mendapatkan ANT3 tapi setelah itu anda harus ngarit dulu mencari pengalaman baru anda bisa menjadi perwira atau orang atas seperti chief officer captain chief engineer chief officer captain second officer kalau engine jadi chief engineer dan second engineer untuk yang umum dia kerja di kapal itu bisa menjadi abby dan boiler kalau yang kalau yang boiler yaitu adalah jurusan mesin kalau anda mengambil jurusan yang mesin anda akan menjadi boiler di kapal untuk yang umum kalau yang deck dia akan menjadi abby apa kerjanya abby ya seperti kerjanya tukang perawatan kapal pencet iping dan punya pembersihan kapal perawatan kapal dan yang lain-lainnya kalau di kapal tanker ya pangker dan kargo ya telekargo dan yang lain-lain pokoknya seperti itu pokoknya urusan deck yaitu abby sama bosun dan perwira yang atas kalau urusan mesin yaitu chip engineer skin engineer dan boiler dan seterusnya kebawahnya dia papman dia jadi boiler nah setelah anda memilih salah satunya sudah ada tujuan sudah tahu oh anda akan mengambil sertifikat yang mana jadi anda langsung saja ke kampus yang saya terangkan tadi di Surabaya Semarang Jakarta dan di Sulawesi pun ada pokoknya tiap kota-kota besar biasanya ada anda kesana anda mengajukan mengajukan pengambilan sertifikat kalau anda mengambil umum anda mengajukan sertifikat pengambilan sertifikat atau sekolah sertifikat oke yang pertama kalau anda mau mengambil sertifikat yang pertama yang anda harus ambil adalah sertifikat BST kawan tanpa BST anda tidak boleh mengambil yang selainnya tidak boleh mengambil sertifikat lainnya jadi pertama harus mengambil BST jadi banyak kawan bingung ke kampus mau mengambil apa tidak tahu yang pertama kamu harus mengambil BST dulu kawan nanti setelah BST baru kawan-kawan bisa mengambil sertifikat yang lainnya untuk SCRB peraturan yang lama dia menggunakan pengalaman selama 6 bulan dia harus punya masalah atau pengalaman di kapal selama 6 bulan kalau mengambil SCRB kalau belum ada pengalaman itu tidak bisa mengambil SCRB kalau yang peraturan dulu tidak tahu lagi kalau peraturan yang terbaru ini kawan intinya yang harus anda ambil pertama yaitu BST setelah BST anda mengambil buku pelaut mengambil buku pelaut anda mempunyai BST sama buku pelaut saja anda sudah bisa berlayar tapi di kapal ikan dan kapal kapal lokal yang membutuhkan BST sama buku pelaut tapi tak jarang kalau di kapal-kapal lokal kita banyak yang menggunakan BST sama buku pelaut oke setelah itu setelah anda tahu yang umum kita yang akademik langsung ke akademik yang akademik kalau anda mau jadi akademik anda ke kampus anda daftar anda tes lulus tapi bayar bayaran agak mahal sikit lah daripada mengambil umum nanti anda pun wajib mengambil sertifikat seperti umum tadi seperti BST CRB AFF SAT STSD MEVA BCT Rating Able dan lain-lainnya pokoknya anda harus wajib juga mengambil itu walaupun lulusan akademik karena lulusan akademik tidak dijamin untuk mempunyai BST CRB dan lain-lain itu itu mengambil sendiri kawan beda kalau lulusan akademik dia langsung lulus mempunyai ANT3 atau ATT3 tapi tidak mempunyai sertifikat jadi anda harus mengambil sertifikat lagi yaitu sertifikat yang saya sebutin tadi oke bagi lulusan pertanian atau lulusan komputer dan lulusan yang lain dari SMK atau SMP tidak masalah anda bisa sekolah pelayaran jadi syaratnya yaitu mempunyai IJASA minimal IJASA SMP yaitu IJASA SMP IPA bukan EPS kawan IPA tapi banyak-banyak juga yang IPS bisa juga dia masuk ya tergantung orang saranya yang penting biasanya yang dipakai IPA lulusan SMP kawan minimal SMP kalau lulusan SMK pertanian atau SMK lain-lain tidak masalah kawan yang penting IJASA terakhir minimal SMP oke kalau anda sudah punya IJASA ya sertakan anda tidak buta warna kalau anda buta warna oh siap-siap kawan tidak akan diterima kawan karena akan dites oleh kesehatan buta warna karena pelaut tidak boleh buta warna jadi setelah BST eh setelah eh setelah daftar setelah daftar dia harus punya tidak boleh buta warna dan sehat sehat jasmaninya dan rohaninya langsung bisa daftar sertakan dengan akde dan KTP dan surat-surat lainnya dibawa kawan akde KTP dibawa akde KK KTP dibawa buat pelengkap nanti ketika anda mendaftar untuk yang terbaru ini saya dengar-dengar pendaftaran dia sudah enak kawan sudah langsung online jadi bisa daftar online untuk pengalaman saya yang habis revalidasi yang setahun yang lalu saya revalidasi saya kemarin ke kampus mau revalidasi eh taunya online sistem online wah saya bingung kalau zaman dahulu tidak online kita ngantri saja ngantri kita masuk tulis-tulis pendaftaran kita store kita daftar itu aja kalau sekarang online jadi kita daftar ngetik lewat komputer dari rumah pun kita bisa jadi nanti kalau anda di kampus anda tidak tahu cara daftarnya untuk pengalaman saya saya sarankan anda lari ke tempat fotokopi yang terdekat tempat fotokopi terdekat anda bisa bertanya di sana dan bisa untuk mendaftarkan di sana kalau anda tidak tahu caranya lari ke tempat fotokopi yang terdekat di kampus insyaallah mereka semua sudah tahu cara untuk mendaftarkannya oke buat kawan-kawan yang ingin menjadi pelaut semangat terus itu saja untuk video saya kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati